Ratusan warga yang tidak menggunakan masker terjaring dalam operasi justisi yang dilakukan petugas gabungan Pemka Pasangkayu, TNI, dan Polri, Rabu kemarin. Bahkan salah satu warga yang terkena rahasia masker, nekat terlibat adu mulut, lantaran tak terima ditahan oleh petugas. Tak terima ditahan petugas saat operasi justisi yang dilakukan oleh Pemka Pasangkayu, TNI, dan Polri, seorang warga nekat adu mulut dengan petugas Sakpol PP di Jalan Trans Sulawesi Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Warga yang hendak melintas di kota Pasangkayu ini kedapatan tidak menggunakan masker, padahal dalam kendaraan tersebut terdapat lebih dari satu orang. Meski sudah diberi penjelasan oleh petugas, namun warga tersebut tetap melakukan protes, bahkan sempat bersih tegang dengan salah satu petugas. Setelah beberapa saat diberi pemahaman, barulah ia mulai mengerti dan melaksanakan sanksi yang diterapkan petugas. Menurut Kasat Satpol PP Kabupaten Pasangkayu Nasrum, operasi justisi yang dilakukan Pemka bersama tim gabungan TNI Polri ini merupakan lanjutan dari kegiatan tahun lalu yang kini telah diatur dalam bentuk perda. Operasi ini dilakukan dalam rangka penegakan disiplin agar masyarakat tetap patuh dan taat protokol kesehatan COVID-19 yang hingga kini belum berakhir. Laksanakan operasi justisi pada hari ini awal dimulai, itu lanjutannya tahun lalu. Tahun lalu sudah dilaksanakan. Tahun lalu itu masih berbentuk perbur, tapi sekarang itu berbentuk perda. Jadi berbentuk perda karena ini dilihat, pemerintah melihat masih banyaknya ini penyebaran COVID-19 ini. Sementara itu salah satu warga yang ikut terjaring bernama Gimain, mengatakan tidak tahu dengan operasi protokol kesehatan yang digelar petugas. Namun setelah mendapatkan informasi, ia akan mematuhi aturan protokol kesehatan. Meski di Pasangkayu saat ini sudah dinyatakan zero COVID-19, namun di daerah lain masih banyak. Sehingga warga harus tetap waspada dan menjalankan broadcast secara ketat. Dari Pasangkayu Yunus Suparlin, Ainews, melaporkan.